Intro Badan Pertanahan Nasional Okus Selatan melakukan peneranganan kerjasama bersama dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kebupaten Ogan Kumbergulu Selatan, Kamis 13 Juni 2019, bertempat di Ruang Rapat Bupati. Peneranganan kerjasama yang disaksikan oleh Bupati Okus Selatan Popo Alimartopo berisikan tentang pengintegrasian data pertanahan dengan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peneranganan kerjasama ini dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Okus Selatan Dr. Andes Lin Kulin MM dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Okus Selatan OZimar Akademi Pertanahan SHMM. Lin Kulin usai peneranganan kesepakatan ini mengatakan Badan Pengelolaan dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pemerintah di bidang perpajakan dengan kesepakatan bersama ini agar antara penerima pajak dengan jumlah objek pajak dapat seimbang. Pak Giri tadi kegiatannya apa tadi Pak? Tadi kami lanjuti MOU yang antara Pak Bupati dengan Kanwil BPN di Palembang itu sesuai dengan arahan KPK bahwa harus ada tindak lanjut yang dengan BPN antara Kepala Badan Pengelolaan Pajak Kabupaten Kota antara lain kita Okus Selatan dengan BPN Kabupaten Okus Selatan. Nah sekolah Alhamdulillah ini sudah kita tindak lanjuti dan barusan kita disaksikan oleh Pak Bupati penantanganan MOU tersebut. Nah kita harapkan ke depan dengan adanya MOU ini ada kesepakatan yang konsekuen antara pemerintah daerah dengan BPN. Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Okus Selatan juga mengatakan kesepakatan bersama ini sangat diperlukan menindak lanjuti kebijakan Kementerian Pertanahan dan dengan adanya ini semoga pendapatan di sektor pajak dapat meningkat di Kepala BPN. Dengan adanya kerjasama ini sebagai tindak lanjut daripada MOU antara Pak Bupati Kabupaten Okus Selatan dengan Kakan Pelukun Selatan bahwa kerjasama ini diharapkan adalah sama-sama bisa secara optimal mungkin membantu di satu sisi tugas daripada pemerintah pusat dan di satu sisi tugas dari pemerintah daerah dimana tugas pemerintah daerah tentunya untuk membina masyarakat dalam arti kewajibannya untuk memberikan konstitusi tanah-tanah yang dimiliki. Sehingga dia jangan sampai dengan pemerintah tanah, dengan pemerintah tanah tapi tidak menyadari bahwa ada kewajiban yang dibayar kepada pemerintah daerah. Nah kami sebagai instansi penerbihkan hak atas tanah tentunya ikut. Ketika persyaratan yang pemerintah kapi tentunya dengan adanya kerjasama ini lah bagi dasar kami untuk membantu tugas daripada pemerintah daerah mempunyai pendidikan lah pemerintah pada masyarakat hingga mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya mempunyai kewajiban menempati, menggunakan, menikmati, tapi dia lupa bahwa ini ada hak yang akan dikeluarkan juga yang kalau dikatakan pajak itulah kontribusi yang kewajiban dimaksanakan. Sampai kamera Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya.